Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel E-Network kali ini saya akan membahas materi tentang interval and routing baik secara konsep maupun konfigurasinya jadi ini adalah topologinya yang akan saya buat di topologi interval and routing disini ada Palo Alto, kemudian juga ada Cisco Nexus dan ada Endpoint Linux Tini Core nah untuk mendapatkan iOS atau image dari Palo Alto maupun dari Nexus, ini caranya sangat mudah teman-teman bisa flashback di video saya yang sebelumnya yaitu dengan menggunakan Pinet Lab downloadnya itu teman-teman bisa mendapatkan image di Palo Alto maupun di Nexus, itu di cloud ya, jadi teman-teman tinggal ketik aja instruksinya yang saya buat di video saya yang sebelumnya nah kemudian kalau Tini Core ini saya menggunakan Tini Core versi 11 nah saya edit nah ini Tini Core yang 11 ya nah image-nya disini saya akan share di description, jadi teman-teman bisa download di Google Drive oke disini saya jelaskan dulu untuk topologinya di Palo Alto disini ada 3 interface ya yang pertama adalah interface L12 disini yang mengarah ke arah internet IP-nya adalah 10.255.1.131 nah ini termasuk atau dikategorikan zone untrust nah kemudian yang untuk manajemen disini IP-nya adalah 10.255.1.130 nah IP ini nantinya akan diakses untuk GUI ataupun CLI ya oke nah kemudian dari Palo Alto mengarah point-to-point ke arah Nexus ini ada interface S11 dan S12 di sisi Nexus IP networknya adalah 10.77.88.0.30 IP di Palo Alto di interface Palo Alto adalah .1 dan sisi Nexus adalah .2 dan 10.10.10.10.254 ini adalah interface VLAN 10 yang dikonfigurasikan di multilayer Nexus dan nanti di S11 disini akan dikonfigurasi sweetpot mode access nah untuk goalnya nanti dari Linux ini bisa browsing ya bisa browsing internet baik itu Youtube maupun googling ke arah Palo Alto melalui internet ya disini saya jelaskan dulu untuk konsep interval and routing sebelum saya konfigurasi jadi interval and routing disini definisinya adalah proses untuk meneruskan traffic jaringan dari satu VLAN ke VLAN yang lain nah disini nanti ada VLAN ini yang tadi saya jelaskan disini ada VLAN 10 dimana VLAN 10 ini akan meneruskan traffic ke Palo Alto jadi tidak dibebankan ke satu device oke nah opsinya sebenarnya opsinya itu di interface VLAN routing itu ada tiga yang pertama ada namanya legacy VLAN routing nah kalau legacy VLAN routing itu konsepnya adalah setiap VLAN itu harus terhubung ke satu interface pada router misalnya disini ada linux ya linux ini langsung directly ke Palo Alto tanpa bantuan multi layar gitu jadi langsung seperti itu atau bisa juga dari Palo Alto dibawahnya ini ada suite access layar 2 dari suite access layar 2 ini akan dikoneksikan ke server atau ke end point seperti itu itu dinamakan dengan legacy interval and routing nah kemudian opsi yang kedua adalah router on stick nah kalau router on stick ini adalah jaringan yang digunakan itu biasanya skala kecil atau menengah nah biasanya itu diimplementasikan pada perusahaan finance banking atau perusahaan-perusahaan yang skala kecil biasanya itu di branch ya di cabang-cabang di cabang-cabang di daerah itu yang pernah saya temui itu masih ada banyak ya yang menggunakan router on stick seperti itu nah implementasinya nanti disini diterapkan router biasanya dari router nanti akan dikonfigurasikan encapsulation.1q dimana nanti ada banyak villain disini jadi villain gateway semuanya ada disini semua dari sini nanti koneksi ke suite access atau langsung direklik ke end point seperti itu kemudian yang opsi yang ketiga adalah multi layer suite atau disingkat mls nah ini adalah yang akan saya labkan opsi ketiga ini yaitu dengan menggunakan sfv oke jadi adalah konsepnya itu nanti dari palo alto disini adalah yang untuk traffic ya traffic yang ke arah palo alto traffic yang ada di palo alto ini akan di filterin di palo alto semua yang baik itu yang mengarah ke internet maupun yang mengarah ke LAN nah nantinya si nexus ini akan dijadikan interface villain 10 atau akan dijadikan gateway jadi tidak dibebankan ke satu device nah ini lebih efektif dan lebih efisien untuk jaringan skala atas nah biasanya untuk topologi ini beberapa customer juga masih ada ya saat ini yang menerapkan terakhir saya kunjungi itu di tahun 2017 di salah satu perusahaan multi finance di Jakarta itu konfigurasinya seperti ini sama seperti ini cuma dia beda device di firewall nya mereka menggunakan Cisco asal sedangkan di core nya dia masih menggunakan yang lama ya 3550 mungkin sekarang sudah berubah ya itu terakhir di 2017 oke jadi konsepnya seperti itu hal yang pertama disini saya akan konfigurasi dulu interface yang ada di nexus ya saya coba buka saya lagi dulu oke nah ini masih muncul menu ini saya ubah dulu booting nya ya saya ketik boot spasi nah kalau di cmd atau di putih atau di terminal ini kita tinggal copy aja tinggal di blocking aja seperti ini otomatis dia akan copy pasti kesini nah dia akan copy disini saya pilih nxos 9.3.3 oke nah ini masih proses booting biasanya agak lama untuk proses booting nya parallel sambil nunggu untuk proses booting disini saya buka dulu untuk yang palo alto oh ini minta password ya minta password ntar kita masukin dulu oke passwordnya disini oke disini saya admin passwordnya ini adalah admin admin by default nah ini admin nah ini passwordnya minimal 8 digit saya masukin oke ini juga masih proses booting ya ini agak lama biasanya proses booting ya oke disini agak lama mungkin saya konfigurasi di sisi palo alto dulu kali ya ini agak lama sepertinya di sisi Oke agak lama saya konfigurasi di palo alto dulu deh sambil nunggu ini yang nexus ini booting saya konfigurasi interface interface dulu di palo alto nah konfigurasi interface di palo alto caranya adalah kita harus masuk ke konfigur terminal disini kita konfigur sini kita masukin ke kita kita masuk ke konfigurasi mode ya di sini oke kita masuk ke konfigurasi mode itu biasanya ditandai dengan tanda pagar kalau tanda ini biasanya optional mode dia hanya bisa digunakan untuk ping untuk paket capture capture kemudian juga untuk troubleshooting juga bisa menggunakan ini kalau ini biasanya untuk untuk konfigurasi mode dari namanya kita bisa lihat configuration artinya kita bisa konfigurasi full access disini oke yang pertama disini saya konfigurasi IP static interface static ya set device config oke kemudian kemudian sistem type static kita untuk mengaktifkan tipe static nya kemudian kita ketik di set device konfig oke sistem IP address nah ini kita masukin IP address nya 10.255.1.20 oke kita masukin next mask nya 255.255.254.0 oke nah seperti ini kemudian kita commit dulu jadi setiap ada perubahan tuh harus di commit kalau di palo alto oke kita perlu commit dulu ya kita push dulu push configuration dulu ya nah ini biasanya agak lama nih untuk push konfigurasi ini juga masih proses booting ya untuk sysconexus nya karena disini saya awal konfigurasi baru pertama konfigurasi jadi masih proses booting ya oke oke disini untuk proses commit nya sudah sukses ya sekarang coba saya verifikasi dulu caranya adalah kita masuk dulu kita escape kemudian show interface management yang tadi kita konfigurasi ya nah ini adalah IP nya 10.255.1.130 kemudian juga untuk slash 23 dan default gateway nya 10.255.1.254 oke setelah kita verifikasi IP address dengan mengetik komen show interface management disini sekarang langkah selanjutnya adalah saya coba untuk untuk verifikasi ping dari laptop saya ke arah palo alto saya buka lagi disini ping ping 10.1.30 ya HP nya oke disini sudah bisa ping saya close dulu saya buka dulu untuk palo alto nya ya 10.255.1.130 oke nah ini sudah bisa masuk oke kita masuk ke palo alto nya ini kuning karena versinya disini saya menggunakan 10 kalau versi yang 8 atau 9 itu warnanya biru biasanya warna background nya biru kalau kita masukin disini password nya admin username nya admin password nya password ya tadi saya masukin nah ini tampilannya seperti ini ya background nya warnanya kuning kalau yang versi 10 ya VMware versi 10 oke oke ini adalah tampilan dashboard di palo alto nah ini kita close saja nah disini saya menggunakan vmr versi nya adalah versi 10 ya teman-teman oke 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 model interface nya adalah卡-vm ini kita remainder aja nah ini adalah software versi nya adalah 10 ya Nova� Peter Pakin senor 10 nah kita disini saya konfigurasi interfacenya dulu ya interface, untrush dan zone, trust oke, nah disini saya konfigurasi yang mengarah ke E11 yaitu zone trust ya oke, dimana epi nya adalah 107788.1 .1 disini saya konfigurasi nah ini adalah itu dan x ya nah ini adalah layar 3 karena epi address berada di layar 3 nah ini kita bisa masukin ini kita bisa add lagi disini prpa misalnya saya masukin aja oke, disini saya delete dulu ya saya ok dulu disini kemudian selanjutnya disini saya buat zone nya nah ini zone nya adalah trust ya nah zone trust ini saya ini dulu kemudian di add oke, kemudian epi address nya kita masukin disini 107788.1 slash 30 oke nah ini perlu kita aktifkan ping nya ya manajemen ping nya ping cmp low nah ini kita masukin ping cmp low oke ping cmp low kemudian kita oke dulu oke kita masukin lagi yang 1-2 1-2 ini yang mengarah ke internet ya berarti zone nya adalah untrust nah ini yang ke arah internet disini layar 3 oke kemudian disini virtual router nya ada vr-pa kemudian ops disini kita masukin kita buat baru lagi untrust 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 kita masukin dulu kita oke iprs nya disini saya buat 10 205 21 21 31 oke ini kita masukin juga untuk cmp nya cmp low juga disini nah ini kita oke oke seperti ini ya untuk konfigurasi interface nya disini zona trust dan zona untrust nah kemudian langkah selanjutnya adalah saya coba cek di zone ya nah ini adalah interface nya S1-1 dan S1-2 oke seperti ini ya untuk konfigurasi interface nya di palato melalui menu GUI ya nah langkah selanjutnya adalah saya akan coba untuk konfigurasi policy nah ini policy nya kita konfigurasi dulu disini kita add nah ini kita beri nama lan to internet oke source nya adalah zone trust trust ya kita pilih dulu ya nah ini zona trust kemudian disini short address nya saya any semua dulu ya destination nya juga saya pilih disini zone untrust oke disini any application nya juga any action nya juga disini saya centang log nya oke disini saya rekomendasikan jangan any any semua ya karena biasanya itu pas di audit itu bisa terdeteksi disini saya rekomendasikan trust source nya kemudian juga sebenarnya disini adres nya IP ya cuma disini saya coba any dulu destination nya juga untrust oke jadi artinya dari LAN menuju ke internet kemudian agar bisa internet dari endpoint ini kita perlu NAT jadi perlu translate agar bisa internetan dari user ke internet disini kita add oke disini kita pilih not LAN to internet oke disini original packet kita pilih source zone nya adalah trust kemudian destination nya adalah antras dari lokal ke internet destination interface nya kita pilih 1 2 ya 1 2 ini adalah yang mengarah ke internet disini oke kemudian disini saya ini translate nya disini saya pilih cengen pod terus disini interface interface address kemudian disini saya pilih adalah 1 1 ya karena disini yang mengarah ke LAN kemudian disini IP nya adalah 10 7 7 8 8 1 2 30 oke disini saya oke setelah itu kita commit dulu ya oke oke kita commit ini proses commit nya agak lama sambil nunggu commit disini saya konfigurasi untuk Cisco Nexus nya disini saya buka oh dia muncul menu loader ya kita coba buka dulu kita ketik dear kemudian kita booting kita pilih disini next OS 9 ini kita blocking aja jadi otomatis dia paste nah ini oke jadi gak perlu klik kanan paste langsung aja kita blocking gini otomatis itu dia copy nah ini proses bootingnya kita tunggu dulu ya disini kita klik aja ketik aja yes ya oke sudah muncul auto provisioning kita ketik yes disini disini masih proses untuk booting auto provisioning oke disini sudah muncul kita ketik aja no masukin disini passwordnya minimal 8 karakter disini saya masukin password aja gampang oke saya masukin password disini field 0 oke masih proses booting oke kita masukin lagi admin passwordnya password oke disini sudah muncul switch dengan nama hostname switch disini langkah pertama saya akan konfigurasi villainnya dulu kita ketik villain 10 name server saya beri nama kemudian disini kita perlu konfigurasi interface villain namun perlu diingat untuk nexus by default interface villain atau fitur-fitur yang lain itu by default adalah disable kita lihat so by default adalah disable kita lihat disini ada EAJRP ada HSRP kemudian ada SS ada routing SS kemudian juga ada OSVF nah ini juga by default adalah disable dan yang akan kita konfigurasi adalah interface villain nah interface villain juga by default adalah disable maka dari itu kita perlu enable kita perlu aktifkan caranya adalah kita ketik fitur oke kita ketik interface villain nah ini kita enable dulu fiturnya kemudian kita verifikasi so fitur oke interface villain oke by default sudah enable sekarang sudah berubah menjadi menjadi enable oke sekarang kita konfigurasi untuk interface villain interface villain 10 oke ip address 10 10 10 254 slash 24 oke no shot so ip enter brief oke disini statusnya masih done ya disini kita perlu konfigurasi dulu untuk interface nya interface sweetpot mode access ya disini yang e1 e1 slash 1 yang mengarah ke lan kita konfigurasi int e1 1 sweetpot oke sweetpot mode access sweetpot access villain 10 no shot oke kemudian kita konfigurasi juga untuk ip point to point nya ip point to point yang mengarah ke palo alto yaitu di interface e1 slash 2 interface e1 slash 2 ip address oke 10 77 88 2 slash 30 no shot oke sekarang kita verifikasi ya so ip int brief konfigurasi kita verifikasi ya sorry kita verifikasi disini status statusnya masih done ya 10 10 254 villain 10 oke kita villain 10 shot no shot kita coba dulu so ip oke sudah ini ya shot no shot ya tadi disini sudah aktif sekarang saya coba untuk tes ping dulu nih ping 10 7788.2 oke kemudian kita cek ke arah palo alto oke sudah bisa ya ke palo alto ya 10 7788.1 disini di palo alto adalah ip nya 10 7788.1 sekarang saya coba dulu dari user oke dari user ya server tini core kita konfigurasi dulu untuk ip addressnya disini ip addressnya adalah segmen 10.10.10.5 oke getwaynya ada 254 name servernya atau dns ya saya masukin disini 8 8 8.4.4 apply oke kemudian kita coba ping dulu nih ping ke getwaynya 10 10 10 10 254 oke oke sudah bisa kemudian kita tes ping 10 7788.2 oke dan 10 88.1 oke disini sudah bisa ya oke disini sudah bisa sekarang kita coba balik lagi ke palo alto coba kita ping ke 888 oke disini belum bisa sepertinya kita balik lagi ke sini kita cek dulu untuk routing ya untuk routingnya kita cek dulu oke routingnya belum ditambahin sepertinya toolan kita buat disini 10.10.10.0 slash 24 kemudian interface nya adalah 1 dan disini dan disini ip address nya 10 7788.2 oke ini itu kita perlu menambahkan divo routing ke arah internet oke kita tambahkan disini itu internet oke kita tambahkan disini divo routing 0.0.0 kemudian interface nya adalah S12 kita tambahkan disini gateway nya kita oke jadi ada dua routing ya routing yang pertama itu ke arah LAN routing yang kedua adalah divo routing itu ke arah internet jadi teman-teman bisa konfigurasi di realnya itu dengan menggunakan gateway di public ya atau gateway di internet kemudian setelah itu coba kita verifikasi lagi di menu NAT kita coba lagi di menu NAT kita coba verifikasi karena disini saya belum bisa nge-ping oke disini masih muter ya disini kita lihat masih muter-muter kita lihat kita verifikasi trust untrust S12 betul oh ini sepertinya salah S11 ini sepertinya S12 sorry saya ada keliru tadi ini saya ubah ke S12 ya NAT nya karena disini S12 oke disini saya ubah dulu S12 oke kemudian IP address nya disini adalah S131 saya oke dan saya commit dulu nunggu ini loading ya mesinnya masih muter oke kita commit kita commit oke 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 disini commit statusnya sudah sukses sekarang coba kita cek oh disini sudah bisa nge-ping ini k88 kita coba lagi stop dulu ya saya coba stop ping 888 oke sudah bisa sekarang saya buka mozilla firefox saya buka mozilla firefox oke agak lama ya loadingnya agak lama saya buka mozilla firefox nya oh ini udah saya buka 2 saya close 1 aja cancel cancel saya close close tab oke saya buka 1 aja ya mozilla nya disini saya buka saya ketik youtube misalkan ya oke kita coba bisa apa enggak oke ini kayaknya bisa nih youtube.com oke masih loading ya paralel masih loading disini saya coba untuk paket capture via CLI oke saya coba paket capture via CLI di Palo Alto saya login dulu oh ini disini ya oke saya coba paket capture caranya adalah kita ketik debug data plan paket kita aktifkan dulu untuk filteringnya set filter on oke disini saya aktifkan dulu kemudian saya ambil disini source nya debug data plan oke paket dia set filter mat source nah disini adalah IP nya 101010.5 ini IP nya yang ada di linux ya oke kemudian kita create drop receive firewall dan transmit caranya adalah ketik debug data plan sebenarnya cara ini via CLI ya kalau cara mudahnya via GUI tapi itu nanti saya coba buat juga disini saya coba dulu caranya via CLI gimana kita coba dulu paket diak oke set capture kita buat drop disini file disini saya beri nama file picap ya cap oke ini untuk drop debug data plan site capture oh disini saya ada yang salah sorry paket capture disini stack kemudian drop file dp.pi cap oke disini bisa kemudian saya beri nama disini receive oke receive file receive ini adalah untuk terima traffic ya terima traffic oke disini saya beri nama drop oh salah saya oke data plan paket diak oke set capture stack disini receive receive file rx pichap oke kemudian saya receive disini saya beri nama firewall file fw pichap oke kemudian pichap dan transmit ya saya beri nama disini transmit file tx pichap oke disini untuk create nya stack nya sudah saya create yaitu drop receive firewall dan transmit selanjutnya saya akan coba enable packet capture and display setting ya disini caranya adalah kita ketik debug data plan oke packet packet diag set capture on kemudian kita ketik lagi debug data plan packet diag so setting untuk menampilkan nantinya nah ini untuk tampilkan kita lihat oke disini sudah saya aktifkan ya disini sudah saya aktifkan untuk packet capture nya oke file rx receive firewall transmit dan drop oke selanjutnya adalah saya coba untuk view view pichap follow follow kita yes filter yes filter kemudian yes filter pichap kita coba untuk rx dulu ya teman teman rx cap oke nah ini kita lihat ya ip nya disini sudah muncul nah disini sudah muncul karena disini saya coba browsing via youtube disini oke sekarang saya coba ping ping nah ini juga muncul ya muncul ya nah ini 888 oke ini ping ke google ya 888 nah ini 1055 888 dimana saya ping ke 888 dan juga disini saya buka dari ip 101015 menuju ke youtube ya disini kita lihat 3 wise shark nya juga sudah muncul yaitu egg sync dan tcp finish ya disini sudah muncul oke disini sudah muncul nah ini kita lihat ya disini saya sudah bisa berselancar dengan internet kita buka contoh misalkan pin upin nah ini oke sudah bisa traffic nya ya nah ini sudah muncul oke kemudian kita juga bisa untuk nah ini sudah muncul nah nanti otomatis nah kok ya muncul ya di packet capture ya oke cara kedua adalah selain via CLI juga bisa dilakukan via GUI kita buka monitor packet capture nah ini adalah file yang tadi saya aktifkan via CLI disini akan muncul otomatis oke nah disini juga muncul otomatis nah kalau misalkan via packet capture teman-teman bisa download disini caranya adalah kita buka aja disini nanti teman-teman harus install Wyshock di laptop ya disini saya sudah install Wyshock jadi tinggal open aja nah disini saya download hasil dari capture file nya oke disini saya download kita buka nah nanti otomatis Wyshock ini akan ke buka otomatis ya karena disini saya sudah download Wyshock nah ini adalah destination nah ini oke 888 karena disini saya buka adalah TX ya transmit kalau saya buka receive berarti disini adalah 10.15 di sisi source destination nya adalah 888 oke jadi seperti itu ya untuk konfigurasi intervalen routing kemudian packet capture dan juga konfigurasi nexus selanjutnya nanti akan ada banyak lagi lab disini saya akan konfigurasi seperti redundancy OSVF kemudian router static root concept nya dan automation tentunya juga disini saya akan konfigurasi demikian yang saya labkan ini semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh